Kami terus menghadirkan informasi terbaru terkait bus pariwisata yang membawa rombongan penumpang pelajar SMK Lingga Kencana Depok, saudara. Bus yang membawa rombongan penumpang ini terguling di Lembah Sarimas Ciatar, Subang, Jawa Barat pada Sabtu Petang. Dan dari video ini terlihat masih ada upaya untuk memindahkan badan bus yang melintang di salah satu jalur, di jalur Lembah Sarimas Ciatar, saudara. Jalur ini memang dikenal rawan kecelakaan. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan, namun diduga bus yang mengangkut rombongan pelajar ini mengalami remblong. Dan hingga sampai saat ini, saudara, informasi yang kami terima ada 17 orang yang luka berat, 9 orang meninggal dunia, dan saat ini para orang tua pelajar yang menjadi korban dari kecelakaan bus pariwisata ini masih menunggu informasi dari pihak sekolah di sekolah mereka saat ini, saudara. Dan informasi terbaru yang kami terima, bus memang melintas dari arah Subang menuju Lembang. Saat tiba di lokasi, tiba-tiba bus mengalami oleng ke kanan, kemudian menabrak kendaraan roda 4 yang berada di depannya. Bus kemudian hilang kendali dan terguling hingga menabrak sepeda di jalur yang berlawanan. Tidak hanya itu, saudara, bus kemudian menabrak motor yang sedang berhenti di bahu jalan. Hal ini mengakibatkan 17 orang luka berat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara hingga saat ini, orang tua murid SMK Lingga Kencana II masih berkumpul di gedung sekolah. Mereka masih menanti kabar dari anak-anak mereka yang turut serta dalam rombongan bus. Berkomunikasi terakhir sama... Saya komunikasi terakhir, saya WA, META, ada di mana. Saya masih di Lembang, Pak, mau pulang gitu. Kira-kira jam jam 5an lah tuh dia komunikasi terakhir. Terima kasih, Pak. Belum ada informasi dari sekolah. Sekarang belum ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.